Halo sahabat Erlangga, kita coba balas soal yuk. Kali ini kita akan membahas mengenai soal penalaran umum. Soal ini diambil dari buku ekspres SMBT dari penerbit Erlangga. Baik, yang pertama kita harus lakukan adalah menghitung berapa keuntungan dari minggu pertama. Jadi untuk minggu pertama, untuk durian A yang berjumpa 169 itu dikali dengan jumlah keuntungannya, yaitu 15.000 rupiah yang akan menghasilkan angka 2.535.000 rupiah. Lalu untuk buah B yang menghasilkan buah sebanyak 176 dikali dengan keuntungannya yaitu 13.000 rupiah yang menghasilkan 2.288.000 rupiah. Nah ini di jumlah untuk keuntungannya, jadi total keuntungannya adalah 4.823.000 rupiah. Untuk minggu kedua, untuk yang A, 170 dikali 15.000 rupiah akan menghasilkan 2.550.000 rupiah. Untuk yang B, 171 buah dikali 13.000 rupiah akan menghasilkan 2.223.000 rupiah. Dan jika di total, keuntungan ini akan menghasilkan 4.773.000 rupiah. Berarti lebih besar ini, berarti yang minggu kedua bukan. Minggu ketiga, untuk buah durian A, itu berjumlah 164 dikali 15.000 rupiah. A, akan menghasilkan 2.460.000 rupiah. Lalu untuk yang B, menghasilkan 180 buah dikali 13.000 rupiah. Akan menghasilkan 2.340.000 rupiah. Jika di total, akan menghasilkan 4.800.000 rupiah. Masih besar yang minggu pertama juga, berarti ini bukan. Minggu keempat, itu menghasilkan untuk yang A-nya, sebesar 167 dikali 15.000 rupiah. Menghasilkan 2.505.000 rupiah. Yang B, 172 buah dikali 13.000 rupiah. Menghasilkan 2.236.000 rupiah. Dan jika di total, akan menghasilkan angka 4.741.000 rupiah. Ini juga bukan, karena masih lebih tinggi yang minggu pertama. Lalu kita lihat minggu terakhir. Sebenarnya minggu terakhir sudah pasti bukan, karena baik dari durian A dan durian B, itu jauh lebih kecil daripada yang minggu pertama. Namun, untuk lebih jelasnya kita akan tetap hitung. Untuk minggu yang kelima, A, itu 139 x 15.000 rupiah. Yang akan menghasilkan 2.085.000 rupiah. Yang B, itu dari angka 147 x 13.000 rupiah akan menghasilkan 1.911.000 rupiah. Jika di total, itu akan menghasilkan 3.996.000 rupiah. Nah, dari sini jelas yang paling besar adalah yang A, yang minggu pertama. Selanjutnya, kita coba bahas soal apa lagi ya? Yuk, tulis di komen.